India Masya Allah Masya Allah Laham Masya Allah Dan ini Cara beliau masak ya Dan juga Masya Allah Ternyata ayam yang dimasak Jadi mantap Mas Sudah dikasih teh ya Dan disini juga Bawa kompor dua mas Kita kesana mas Ini pohon Kalau orang kita nyebutnya disini ya Pohon Soekarno Kalau di kita Kalau di saya pohon mimpa Itu obat mas Coba dicicipin mas Petik sedikit daunnya Petik langsung cicipin Salah satu obat paling mujarab Untuk gatal-gatal Untuk cuci darah Coba Rasanya gimana? Coba aja dulu Makanya biar tahu Pahit ya? Iya Mas Dijailin Mas Maaf mas ya Biar tahu Jadi mas Banyak teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan di video kali ini Saya masih bersama Mas Anggaris Masih family Masih berada di perkampungan Al-Huwar Tapi yang akan Mau kita bahas Tentang Banyaknya pengunjung hari ini Dan yang akan kita bahas Adalah Masya Allah Para pendatang Datang kesini Untuk masak-masak Di lokasi perkebunan ini Dan memang Diperbolehkan mas Datang kesini Bawa sanak keluarga Sanak saudara Semuanya Masak-masak Ataupun bawa makanan dari luar Bisa kita bawa kesini mas Nah dan tadi Saya waktu pas parkir mobil Saya lihat ada orang Bawa kambing Bawa kambing Oh betul Benar Makanya saya kaget Ada yang Disembeli disini Juga diperbolehkan Beli disini juga Lebih Dianjurkan Karena ya kita datang kesini Otomatis kita juga harus Nasi istilahnya Hal positif Ke penjaganya juga mas Yuk kita lihat yuk Oke Dan sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa Di subscribe Saya doakan untuk semua Yang selalu mendukung channel kami Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segala aktivitasnya Dan insya Allah Dimudahkan untuk bisa ke Mekah Dan ke Madinah Al-Munawar Dan jangan lupa Mampir ke channel beliau Nama channelnya mas Angga Rizky Pamili Mantap Masya Allah Jangan lupa di subscribe ya Subscribe dan juga di share Beliau asli dari Bali Dan kapan rencana mau pulang? Pulang sih Setiap tahun kita ada Masa cuti Oh tapi untuk tahun ini belum? Untuk tahun ini Karena berhubung COVID Saya juga tidak mau terlalu banyak program Nama karantina Iya betul Jadi memakan waktu banyak Lebih baik saya mengunda dulu Insya Allah mas Insya Allah nanti Pengen Tahun depan ya? Iya tahun depan Atau kapan lah Untuk pengen menengok ibu Insya Allah insya Allah Mas Di depan kita sudah banyak orang Yang sedang memasak mas Nanti kita langsung datang ke sana Untuk melihat cara beliau Masak-masak mas ya Cara India atau Pakistan Kita kurang tahu Iya tapi kalau stylenya itu Kayak India atau enggak Pakistan ya Pakistan oke siap Nanti kita lanjutkan videonya Setelah beberapa meter ke depan ini mas Oke Dan Masya Allah Di depan kita Sudah ada yang Ini sedang memasak Dan beliau ini adalah Sebentar Dari Pakistan dan India Sepertinya Kita akan melihat Jadi ciri khas pakiannya ya Ya Masya Allah Kita akan melihat Kita minta Assalamualaikum Maafi muskilah Nah kita akan melihat Beliau lagi masak-masak Muhammad Kulu minfen ada Pakistan Wala India Pakistan Oh kulu wahid Masya Allah India Masya Allah Kulu minfen Jidda wala Mekah Min Jidda Masya Allah Masya Allah Dan ini cara beliau masak ya Dan juga Masya Allah Ternyata ayam yang dimasak Mas Jadi mantap Mas Mas Sudah Dikasih teh ya Masya Allah Dan disini juga Bawa kompor dua mas Kita kesana mas Mas Masya Allah Masya Allah Kita ke ini mas Oh dikasih biskuit mas Syukuran Jadi sebentar ya Jadi kami datang kesini Dan tidak menyangka ya Kalau hari ini itu sangat ramai Dan Masya Allah Beliau juga lagi pada masak-masak Tapi yang kambing mungkin Dibawa di rombongan lainnya Di rombongan lainnya Dan Masya Allah Beliau sangat banyak ya Jadi beliau kesini bawa bis Mas Bis mini Iya Bis sekolah itu Iya Iya Dan kita akan ke lokasi lainnya Mas Untuk ke ini ya Sebentar Ini juga ada rombongan juga Iya ada Assalamualaikum Brother Maafi muskilah Maafi muskilah Maafi muskilah Minfen India Tamil Nadu Tamil Nadu Masya Allah Syukuran 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 Masya Allah Beliau kesini bawa rombongan bis Bisa kita lihat Ini kayak kenal Mobilnya Oh iya Katanya Si tadi ini ya Nah ini rombongan Dan Masya Allah Mas Mereka itu datang kesini Sebentar ya Sini mas Mereka sengaja Datang kesini Untuk berlibur ya Karena hari ini Memang hari libur nasional Dan baru pertama Tahun ini ya Yang di Ada libur nasional Seperti sekarang ya Iya dua kali dalam setahun Kalau dulu kan Satu kali Satu kali ya Semenjak Pemerintahan sekarang Nah iya Itu di update Menjadi dua Dua kali ya Dalam setahun Masya Allah Maaf ini ada kabel yang Mengganggu Jadi ini liburnya Berapa hari ini mas Satu hari Satu hari Iya Oh jadi besok Sudah aktivitas lagi Iya Kalau misalnya besok Libur lagi Mau saya ajak Ke gunung berapi mas Kalau hari Jumat Insya Allah Siap Insya Allah siap ya Dan teman-teman ya Sekarang saya datang Ke lokasi ini Bersama Mas Angga Rizky Family ini Memang niatnya Nganter beliau Untuk liburan juga Tapi sayangnya Beliau tidak bawa keluarganya Sayang banget Ngamuk-ngamuk nanti Insya Allah nanti Kan next time Next time ya Oke insya Allah Jadi di lokasi ini Selain kita diperbolehkan Untuk ke Keliling Untuk melihat Kesejukan Daerah kawasan ini Walaupun sekarang jamnya Jam 11 ini mas Tapi Masya Allah Cuaca Sangat enak ya Adem ya Adem dan juga Kita datang kesini Diperbolehkan Untuk bawa Peralatan masing-masing Untuk memasak Ataupun hanya Kita makan-makan Kita bawa dari Tempat kita tinggal Kita makan disini Diperbolehkan Tapi sayangnya sekarang Di lokasi ini Untuk ke Ini mas Hewan peliharaan Yang dijual Sekarang tinggal sedikit mas Kalau dulunya disini Ada juga Marmut mas Oh marmut Marmutnya masih ada mas Mas ya Tuh Tuh Bisa kita lihat Kayak tikus ya Dijual ini mas Bukan kelinci Ini marmut Tuh Banyak banget Masya Allah Tuh Emang enak Ininya Ya iya Banyak banget ini mas Kita lihat dari Ntar Saya cek dulu Kameranya ya Tuh Banyak banget mas Ini kalau Di pelihara Ya boleh Tapi Ini seperti tikus ya Bisa kita lihat Ntar Ini kurang jelas Ada yang Ngantuk banget ini Kayaknya nih Tuh ya teman-teman ya Masya Allah Banyak banget Maaf tadi kurang jelas Gambarnya sekarang Saya lebih Deketin lagi Masya Allah Banyak banget Ada nih ribuan Kita bisa lihat Ke sebelah sini mas Tapi Sepertinya Hewan ini Senangnya Gelap-gelapan ini mas Karena bisa kita lihat ya Disini juga ditutup Dengan Terpal Dan juga Triplek Nah Bisa kita lihat Nah bisa kita lihat Sama Semuanya marmut Suaranya Iya suaranya Bisa kita lihat ya Banyak banget Tuh Masya Allah Indunya juga Banyak Itu ada yang masih kecil ya Lucu-lucu Oh ada yang bekas Gigitan lukanya itu mas Itu baru Ini mau beli mas Mau beli Boleh disini Kalau kita mau beli juga Karena ini memang dijual Tapi sayangnya Untuk ayam dan kambingnya Tinggal sedikit Untuk maaf Untuk ayamnya sudah habis ya Sudah habis Sekarang tinggal Hanya kambing Dan kita akan melihat Jenis kambingnya Jenis kambing apa Ini mas tau Pohon apa ini Ini pohon Kalau orang kita nyebutnya Disini ya Pohon Soekarno Kalau di kita Kalau di saya Pohon mimpa Itu obat mas Coba dicicipin mas Petik sedikit Daunnya Petik Langsung cicipin Salah satu obat Paling mujarab Untuk gatel-gatel Untuk cuci darah Coba Laksanya gimana? Coba aja dulu Makanya biar tau Pahit ya? Iya Mas maaf mas ya Biar tau Jadi mas Banyak teman-teman Ya Khususnya Saya sendiri Orang Madura itu Paling suka Minum jamu Pohon barusan Kalau di Madura Bahasanya adalah Mimpa mas Mimpa Tadi kita mungkin Tau kalau bahasa nasional Saya kurang tahu Nama ini mas Nah Tadi ngomong Bilang itu Pohon Soekarno Emang ada sejarahnya? Nah jadi Ada yang bilang Kalau dulu Presiden Soekarno itu Bawa jenis pohon ini Waktu kesini? Iya Tapi sebenarnya sih Dari beberapa Puluh tahun Bahkan ratusan tahun Orang India juga Sudah bawa kesini Pohon jenis ini Salah satunya Yang paling tua Ada di Kota tua Bapakah Di Jeddah Dekat Albalat Disitu ada istana Istana Malik Abdul Aziz Di depannya ada Pohon namanya Pohon Ada Nim ya Kalau bahasa Arabnya Sajar Nim Inggrisnya juga Nim 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 gitu Dan saya sempat nanya Ke penjaganya Bahwa pohon itu Ada dari Sekitar Seribu Sembilan ratus Seribu Sembilan ratus Ini mas Maksudnya Seribu Lapan ratus Lapan puluh Jadi udah ratusan tahun Ada yang bilang seperti itu Wallahualam Itulah informasi Yang saya dapat Dari salah satu penjaga Di daerah Albalat Nah disini mas Bisa kita lihat ya Ini dulunya Tempat penjaganya mas Tapi sekarang Kayak kos-kosan aja mas Udah rusak Udah jelek banget sekarang Dan kita bisa lihat ya Diris kambing ini Salah satu kambing Mahal ini mas Ini Nama Ininya Kalau Arabnya Tule Tule Bukan Tule mas Tapi Tule Ada sawak Ini ada Tule Ada Iya Ada ini lagi Lupa sih namanya Nah bisa kita lihat ya Itu lemaknya Paling disukai Sama orang sini mas Lemak itunya Memang kambing itu Ada berapa jenis ya Oh banyak mas Di kita aja Banyak banget mas Domba Jenis kambing Disini gak sama Ada domba Ada yang Kambing biasa Dan yang disini juga Ada yang Jenis kambing mahal mas Seperti di kita mas Mas Masya Allah Tuh mas Bener Mantap Masya Allah Nah teman-teman Jadi Mau beli Bagi yang mau beli Bagi yang mau liburan Kesini Nanti kita bisa Antar ya Bisa siap Mas Angga Ataupun nanti ke saya Atau nanti rame-rame Biar enak Gak apa-apa Kita nanti akan Siap ya Insya Allah Yang penting Kesininya itu Kalau bisa pagi Biar enak Kalau sore Kita kurang bisa menikmati mas Kalau datang ke lokasi ini Sore hari Masya Allah Saya jamin Teman-teman Kesini itu Satu hari Pasti rasanya kurang Ya pasti Pasti pengen kesini lagi Apalagi saat musim Dingin seperti sekarang ya Bisa kita lihat Di daerah yang Sangat Tandus Di lembah ini Terdapat suatu daerah Yang sangat subur ya Dan bukan hanya Pohon kurma Tapi ada beberapa Jenis pohon Dari daerah tropis Untuk nangkanya mungkin Sebentar Untuk nangkanya mungkin Didatangkan dari India atau Bangladesh Mas Untuk ke Pohon nangka Karena Pohon nangka bukan Cuma ada di kita Di India juga Sangat banyak Sama seperti Di kita Karena di India juga Iklimnya ada yang Sebagian Pulau itu Beriklim tropis Seperti daerah India bagian Apa ya Masuknya selatan Daerah Kirlah Terus juga Koci Ya Koci Masya Allah Terbaruk Allah Dan terima kasih Untuk ke video kali ini Bagi yang selalu mendukung Dan juga Menonton Channel kami ini Mudah-mudahan Dilancarkan Rizkinya Dilancarkan segala Aktivitasnya Dan insya Allah Dimudahkan Jalan untuk bisa Melaksanakan Ibadah haji Dan umroh Dan saya minta maaf Karena untuk Kesekian kalinya Saya datang ke lokasi ini Tapi dengan Waktu berbeda Dan juga Hari ini Bersama Mas Angga Rizki Family Kami mohon Undur diri Dan jangan lupa Mampir ke channel beliau Nama channelnya Angga Rizki Family Jangan lupa Di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton